Sahabat kurga muslim, Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halo Ustadz, ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Tadi kita sudah membahas dua segmen tentang taubat ya teman-teman dengan Ustadz Roshid Yang pertama tentang apakah dosa kita masih dihitung atau masih disiksa nanti walaupun kita sudah bertobat Yang kedua apakah harus melaksanakan sholat taubat ketika kita mau bertobat Nah buat teman-teman yang ketinggalan pembahasan kita dan buat teman-teman yang mau taubat Tadi sudah kita bahas nanti bisa saksikannya buat teman-teman yang ketinggalan di channel Youtube Salam Televisi Nah di segmen yang ketiga nanti kita akan membahas tentang rambut teman-teman Nah rambut laki-laki kah atau rambut perempuan kah Namun sebelum saya wajahkan detail lengkapnya saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus berperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kembali Kemudian saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara cari nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila teman-teman semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama silahkanan Jangan langsung Baik di segmen yang ketiga ini kita hubungi kembali Ustadz Roshid Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalamu Rahmatullahi Wabarakatuh Ustadz, apa hukumnya wanita yang sholat dengan rambut terikat atau terkuncir? Mohon pencerahannya Ustadz Ada larangan bagi laki-laki yang sholat mengikat rambut Meskipun larangan itu jatuh hukumnya adalah makroh Tidak sampai haram ya, makroh saja Itu bagi laki-laki, karena memang hikmahnya ketika dijelaskan oleh para ulama Agar setiap halia rambut yang ikut jatuh Sujud itu akan dicatatkan oleh Allah SWT baginya pahalanya Dan para ulama menjelaskan berdasarkan keterangan hadis itu Itu memang diruatkan dalam sebuah hadis ya Ternyata mereka mengatakan ini khusus untuk pria atau laki-laki Ada pun wanita, tidak Karena memang wanita pertama kebiasaan mereka panjang rambutnya Dan sebagian mereka itu suka mengikat ya, mengucir rambutnya Tentu dengan pertimbangan mungkin supaya lebih mudah beraktifitas Supaya mungkin lebih mudah menjaga auratnya begitu kan Dan lagian juga laki-laki perempuan kan dia ketika sholat menutup kepalanya Karena itu aurat gitu kan dalam sholatnya Oleh karena itu kata para ulama terkait dengan adanya larangan Untuk mengucir ataupun mengikat rambut Itu terkhusus bagi laki-laki Lagian juga larangannya hanya bersifat makruh Dan hikmahnya kata para ulama adalah agar setiap ahli rambut yang ikut sujud itu Itu mendapatkan pahala orang yang memiliki rambut tersebut Akan mendapatkan pahala Namun kalau wanita ini tidak sama Tidak sama artinya hadis itu hanya berkaitan dengan kaum pria atau kaum adam Tidak dengan kaum hawa atau wanita Kalau wanita silahkan gak ada masalah meskipun dia mengucir atau mengikat rambutnya Ketika dia sedang melaksanakan sholat Wallahu ta'ala alam Iya syukur dan jazakallah khairan Ustaz Roshid atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah Nah teman-teman tadi pertanyaannya itu terkait wanita yang rambutnya terikat atau terkuncir ketika sholat Nah Ustaz Roshid jawabnya sekaligus dua untuk laki-laki dan perempuan Nah untuk yang laki-laki teman-teman Ternyata ya ini laki-laki tidak sedikit juga yang ini ya Rambutnya gondrong ya panjang sehingga sering juga kita lihat itu rambutnya terikat Nah buat laki-laki dikuncir rambut ketika sholat itu sebaiknya dihindarkan teman-teman Dilarang ya Karena biarkan aja dia terurai gitu Hikmahnya ternyata ada hikmahnya bukan sembarangan nih Kenapa jangan dikuncir gitu ya buat laki-laki Hikmahnya adalah agar setiap helai rambut yang ikut sujud akan dihitung pahala Wah Masya Allah nih teman-teman Jadi pengen panjangin rambut nih kayak ya Karena kayaknya bagus juga nih ketika jatuh rambut-rambut kita sujud ya itu dihitung pahala Kemudian buat yang perempuan ya Itu tidak dilarang teman-teman Ya jadi tidak mengapa perempuan itu Dan perempuan juga pakai ini ya Apa namanya? Pakai mau kenah Jadi kalau untuk perempuan itu boleh-boleh saja dikuncir teman-teman Jadi tidak mengapa tidak larangan yang perempuan Dan justru buat laki-laki kalau seandainya dikuncir itu biarkan Dibuka kuncirannya dan biarkan rambut-rambut tersebut ikut sujud ketika sholat Wallahualam teman-teman semoga pembahasan tadi memberikan wawasan baru bagi kita Dan teman-teman semua terserahkan khususnya buat saya pribadi Ya sahabat kolomusin pembahasan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Kemudian saya ingin majak juga untuk bergabung di program Halusa Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 08-529-667-146 Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama Silah akan tanyakan langsung Akhirnya saya Ruciardi bersama seluruh kedabat kerja yang bertugas pamit undur diri Mohon maaf apabila ada salah kata kita akhiri dengan doa kepada tu majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh